Seorang pemotor dekat menerobos warga yang sudah menggelar pegajian di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan sempat menjadi bulan-bulanan namun warga akhirnya memaafkan sang pemotor yang diketahui bapuk dan tidak melanjutkan kasusnya kerana hukum. Dalam rekaman CCTV terlihat saat seorang pengendara motor menerobos kumpulan jebaah yang sedang menggelar tahlilan pengajian di Jalan Terogong 3, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Warga yang tengah duduk berhadap-hadapan dikagetkan dengan pengendara motor yang nekat menerobos dan melindas makanan serta minuman yang ada di tengah-tengah jebaah. Belakangan diketahui pria pemotor yang nekat menerobos tersebut tengah mabuk dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Kemudian tiba-tiba masuklah motor ke lokasi di mana acara tahlilan itu berjalan. Dari ujung itu sudah dicegah-cegah. Warga sekitar dan pengurus lingkungan akhirnya memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan kasus ini kerana hukum. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajabati, ANYUS, melaporkan.